Selamat malam, mari kita ikuti cerita Jarod, karena ini adalah media yang inspiratif dan indokatif. Saya kira untuk memberikan topik-topik yang begitu lugas dan sumber yang berkembang dan terpercaya. Mari kita like dan subscribe Youtube ini. Terima kasih. Assalamualaikum Wr. Wb. Kita berjumpa lagi di channel Cerita Jarod, tentunya di edisi ke-12, dan langsung dari Cafe Jarod, tempat ngopi di mana untuk generasi milenial. Kemudian di malam hari ini kita akan berbincang seputar dengan sosialisasi perwali, tentunya yang sudah dilihat di belakang, dan rakyat kita adalah Sekretaris Daerah Kota Ternate, Bapak Dr. Yusuf Tunyah. Seperti apa? Nanti bisa dicimak, hingga nanti sesi diskusi akan selesai. Terima kasih atas kehadirannya. Seluruh Presidium Jarod, pengurus NPI Provinsi Malku-Tara, dan seluruh peserta undangan, ya, OKP Cipayong, organisasi lintas kekemudahan yang telah berkesempatan hadir. Baik, langsung saja sebelum saya mengundang darah sumber kita, saya memberikan kesempatan kepada Sekretaris NPI Provinsi Malku-Tara untuk memberikan pertakanan pada kegiatan sosialisasi perwali pada malam hari ini. Silahkan waktu dan kembali. Terima kasih atas kehadirannya. Mungkin ini tatapan kali pertama video selanjutnya fungsi keteris daerah Kota Ternate hadir di sini dalam rangka men-sosialisasi dan perwali nomor 13. Sehingga ini juga bagian dari pengawasan saat masyarakat selanjutnya sosialisasi perwalaian untuk memberikan edukasi dan juga sosialisasi. Baik, tanpa punggung waktu saya langsung mengundang dengan hormat cara supir kita, Bapak Sekretaris daerah Kota Ternate, Bapak Dokter Yusuf-Yusufnya. Saya sampai dulu cara supir kita. Assalamualaikum Pak Sekda, saya Aigan. Baik. Ini kali kedua saya bertemu dengan Pak Sekda. Sebelum beliau dijabatkan atau diranti sebagai Pak Sekda, dan kita pernah bertemu, walau dengan soal sana atau dengan sesi diskusi yang berbeda, tapi tidak mengurangi substansi pada malam hari ini. Dan langsung saja, Pak Sekda, soal sosialisasi perwali nomor 13 tahun 2020, banyak masyarakat Kota Ternate yang menunjukkan, dan ingin mengetahui lebih banyak persoalan peraturan wali Kota Ternate soal penggunaan masker dan sedangnya sederhana terterang di nomor 13 tahun 2020. Tanpa buka waktu, saya bersyukurkan dengan Pak Sekda. Terima kasih, adik-adik, selamat malam, selamat malam, adik-adik sesungguhnya, adik-adik BKB, dan berkata adik-adik para malam hari ini, sahabat dan suara saya ada, Cimot, dan Cimot, saya merasa berterima kasih dan bersantung karena sudah diundang di acara malam hari ini, bercerita cerok, saya kira ini sebuah tempat yang sangat diberikan dengan nilai edukasi karena selama ini kita hanya, apa namanya, hanya berbicara lewat antara media secara aktifnya, selama ini saya hanya berbicara luar di sosial maupun di media cetak. Terkait dengan sosialisasi perwali 13, mungkin secara teknis nanti di penerangan luar atau berhubung di sini, tapi saya ingin bercerita bukan dari faktor perwalinya, tapi ada aspek-aspek lain yang berkali, kenapa sampai perwali di hadir, artinya di dalam dikit pada kerjaan sosialnya, kerjaan ekorominya, sehingga mengapa perwali 13 ini menjadi dasar dari pemerintah kota dalam kondisi pandemik ini. Selanjutnya, adik-adik saya berbicara di, saya ini baru sekitar masuk minggu ketiga, minggu ketiga menjadi sekretaris segera ketika pandemik ini sudah berjalan. Kita tahu bahwa COVID-19 ini itu mulai ketika Januari-Jabuari itu mulai puncak di Januari-Jabuari-Jabuari. Tiba-tiba oleh kondisi itu ketika lagi puncaknya kita dihadapan pada suatu kondisi yang tidak pernah kita duga sebelumnya. Bahwa secara epidemiologi penyakit ini seperti susah diterima oleh nalat, tetapi kondisinya mengharuskan kita betul-betul berada dalam sebuah jebakan yang memang tidak bisa seharus kita gendahkan seperti itu. Kenapa demikian? Selama ini kita lihat bahwa sebuah pandemi ini, epidemi ini, itu hal-hal yang biasa saja. Tetapi, COVID-19 ini seperti apa namanya, memutar ulang kita punya cara berpikir, punya sikap terkait dengan penanganan masalah ini. Yang lalu-lalu itu seperti misalnya masalah Fulboro, Turo, SARS itu tidak sehemoh dengan COVID-19 ini. Dalam perjalanannya memang dunia seperti dihentakkan dengan serbuan informasi tentang COVID-19 ini. Orang mengalirkan bahwa ini adalah mungkin bagian dari sebuah proxy ya, kalau kita sedang membaca proxy war, perang yang tidak terlihat, artinya kalau cerita proxy war ini, menurut perang tidak butuh buru, tidak butuh sejata, tidak butuh tentara, ya. Jadi kalau kita baca terus juga ini mungkin bagian dari sebuah skema yang menuruti misalnya. Tetapi, secara nalar, biasanya kita melihat bahwa ini adalah sebuah pandemi yang cukup membahayakan kehidupan manusia. Kita melihat dampak pertama misalnya, ekonomi kita lumpuh, belum lantah, ekonomi kita hancur, semua orang harus stay at home misalnya, semua orang harus berdiam diri di rumah. Kita seperti ini ajarkan kembali bagaimana cara pulang hidup sehat, harus wajib cuci tangan, harus pakai masker, dilarang bergerombol, harus jaga jarak, dan banyak protokol-protokol kesehatan yang harus kita jalani sebut. Dari aspek ekonomi lain misalnya, dunia usaha terjun bebas, kondisi masyarakat seperti tercerabut, begitu banyak pekerja, terangga kerja yang harus diumakan, di pihakkan. Ini memberikan dampak ekonomi yang sangat luar biasa pendapatan masyarakat terjun bebas. Aktifitas ekonomi, aktivitas publik, aktivitas sosial juga seperti berkaitan sama sekali. Kita semua seperti masuk dalam dan pencara oleh COVID ini. Karena itu memang dampaknya yang begitu luar biasa, itu kalau dapat ekonomi burung lagi dampak psikis dan apa namanya dapat dampak psikologi kalau banyak stres bahwa sampai sekarang ini kemarin juga kita membaca di media gara-gara misalnya masih butuh isolasi ada yang sudah stres karena kehidupannya itu sudah tidak normal lagi. Dan memang kita harus menarik bahwa kondisi sekarang itu kondisi sudah tidak normal lagi. kita seperti dihatikan bagaimana untuk kembali hidup dalam suasana yang kita takutkan. Tetapi itu tidak harus menjadi apa namanya tidak harus menjadi sebuah pilihan bahwa kita memang harus wakil harus optimis untuk menghadapi masalah ini. Terkait dengan COVID ini sebelum kita bahas misalnya perwari ini kita melihat bahwa begitu banyaknya dampak yang terbuka akhirnya seluruh Indonesia sekurang-kurangnya seperti terkaget-kaget dan ini memberikan kepada keberlangsungan tata kelola pemerintahan di daerah dari Jakarta sampai di daerah pemerintah mengeluarkan begitu banyak kebijakan yang justru orang yang baca juga kekadekannya tumpang titik kemitrian A mengeluarkan kebijakan ini besok kemitrian B dan kalau kita baca kita beri sendiri di daerah yang posisi tapi satu hal misalnya COVID ini justru berurut memberikan andil besar bagaimana ekonomi kita itu tercabuk contohnya seperti ini sekarang ini APB kita itu lebih defisit karena semua itu harus melakukan refocusing penyesuaian-penyesuaian negaranya 2019 sudah kita susun secara bagus bagaimana kita harus melakukan pembangunan dan rupaya-rupaya program pemerintah lainnya tetapi di tengah jalan kita harus melakukan penyesuaian karena harus untuk pendengaran COVID ini di daerah juga melakukan hal yang sama pemerintah kota Ternanda misalnya itu misalnya dengan APBD 1 triliun misalnya dengan COVID ini kita justru mengalami rasionalisasi dan refocusing anggaran yang justru itu justru menurunkan kita punya APBD sekarang itu kalau kita itu-itu berapa dari 1 triliun itu sudah jadi sekitar 700 miliar kenapa demikian artinya saya tidak tahu kebijakan ini tetapi secara normatif APBD kita setiap tahu misalnya kalau ternak yaitu transfer dana dari pusat ke daerah itu sekitar 55 miliar setiap 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 pusat langsung memotong anggaran itu 10% seluruh rilisnya setiap pemerintah kota kita misalnya berupaya untuk menutaskan pandemi ini tetapi dari pusat justru secara langsung tanpa pemberitahuan semua daerah itu memotong anggaran pelajar transfer itu sebesar 10% kalau dari 55 ternate hanya mendapat 45 miliar setiap bulannya artinya bahwa ternate masih lebih bagus cuma 10% di Bogotara karena di Bogotara itu ada tiga daerah yang terpotong 10% ternate korotai dan halmahirah selatan saya tidak bayangkan misalnya halmahirah barat halmahirah timur halmahirah selatan halmahirah tengah sudah taliabu itu mereka bahkan sampai sekarang itu tertunda pembayaran dana transusnya 35 bisa dimayangkan seperti apa kondisi perjalanan pemerintah jadi sebenarnya dari pusat sudah berbuat kita umurkan dalam penanganan COVID-19 anggaran tidak maksimal kemudian juga dengan provisian sampai sekarang artinya kita ditutup-tutup melakukan penanganan COVID-19 dengan anggaran yang pas-pasan tetapi pada satu sisi kita ditutup-tutup tidak boleh lagi memutar adik anggaran prikada ini kan sebenarnya jadi sahawat kuasa politik itu ternyata lebih kuat untuk anggaran untuk sekuasa kekuasaan itu tidak boleh kita mutak-atik sebentar untuk pandemi ini yang menyambut kepentingan orang banyak ini justru kita di bus ke sana penanganan publik jadi terganggu karena kita harus melakukan rasualisasi anggaran yang begitu luar biasa artinya belanja operasional di kelurahan di kecematan harus kita pangkas karena mereka adalah terba pelayanan publik harus kita pangkas karena SKP menteri keuangan dan menteri dalam negeri itu mengisahkan bahwa belanja modal belanja barang dan jasa itu harus terpangkas paling kurang 50% dari itu ini memberikan dampak yang sangat merupiah kepada pemerintah daerah artinya bahwa kondisi seperti ini kita bisa melihat bahwa agrobeda yang kita itu sangat yang terlalu terhadap kehidupan dan keberlangsungan ekonomi di daerah ini dari aspek ekonominya perjalanan pandemi ini sampai sekarang akhirnya kita dapat melihat bahwa sampai sekarang kalau nanti kita masih dalam posisi melakukan beberapa posisi karena kita harus berhati-hati rasualisasi ini belum selesai kita masih melakukan karena kita harus mencobot jangan sampai begini dari 45 miliar misalnya dengan transfer pemerintah ke kota karenante itu itu 23 miliar itu untuk belanja gaji tarulah 25 miliar tambah dengan DPR bersama nanti masih ada sekitar 20 miliar artinya kita bayangkan gaji saja itu sudah 25 miliar itu gaji normal tiap bulan dan kemarin kita di haruskan membayar gaji 14 misalnya kalau dengan posisi keuang dalam transfer 45 miliar itu tidak cukup kita membayar gaji pegawai misalnya gaji pulang kemudian gaji 14 25 25 sudah 50 kita sudah divisit 5 miliar ini juga tidak ada masalah makanya sampai sekarang itu proses reformusi anggaran berkait di sementara kita ditutup bagaimana terus untuk menganggarkan kita memang sudah menganggarkan sudah memplot itu perkenaan kita sudah cobot itu anggaran itu untuk DTT pandemi ini sekitar 40 miliar kita sudah siapa itu tetapi 40 miliar itu masih angka duitnya kita tidak tahu dari mana sebenarnya dan terakhir sampai sekarang ini masih pendapatan kita terakhir dari dari bulan kemampuan kota karena provinsi juga di kegoyah seperti itu jadi itu hak kemampuan kota sekarang 2019 juga belum dibayar ini masuk sekarang dari bulan 2 besarnya 2020 ini belum juga dibayar kita punya harapan cuma itu dana ini yang udah itu saya kira itu yang barangkali membuat pengapin ekoromi kita jadi bukan hanya pemerintah yang punya masyarakat kita juga terkebak berikut juga bahwa pandemi ini memberikan apa namanya sebuah dampak yang luar biasa ibu-ibu kita di pasar itu mengalami hambatan bagaimana mereka harus survive eksistnya mereka kehidupan dibatasi mereka punya kehidupan secara hari awalnya itu tidak boleh pasrah karena mau ditutup segala macam aktivitas ekonomi ditutup ketika kesimpul keluar jalan masuk harus dipantau dan ini memberikan dampak penurunan ekonomi kita sehingga apa namanya dampaknya sangat terasa luar biasa dalam perjalanannya setelah tiga bulan berjalan kita melihat bahwa kita tidak bisa tiap terus menerus seperti ini harus ada sebuah umpaya baru semangat baru optimisme baru kita harus melawan ini kondisi kita harus balik kita tidak boleh harus berubah terus kita tidak bisa melarang orang untuk tetap stay at home dan dilarang orang tetap keluar kemarin kita lihat seperti itu banyak dari awal-awal pemerintah itu mendapat kritik yang sangat luar biasa kenapa jalan-jalan harus ditutup kenapa harus larang orang keluar karena ini untuk kebaikan bersama itu yang membuat kemudian kita harus berpikir ulang bahwa kita harus melakukan sebuah kegiatan yang untuk berperintah kota ini namanya relaksasi memang ini juga adopsi dari kebunsa kalau misalnya orang katakan itu normal apapun namanya itu normal sekarang ini berumah-nama menjadi adaptasi baru kalau di normal itu orang bilang orang harus PSBB dulu baru di normal tetapi itu orang ini kan terakhir PSBB kalau kita melihat pertimbangan kalau kemarin kalau kita melihat PSBB misalnya pemerintah ini akan collapse PSBB itu harus kita mengeluarkan uang yang begitu banyak harus memberikan bantuan kepada masyarakat kesemakan masyarakat kita kasih bantuan satu kali saja itu melakukan waktu penuh dari mana dunia itu sudah terhempurus ini jika dibandingkan DKI Jakarta yang memang APBD 70 ribu disana yang mampu tapi untuk membayar belte 1 juta orang saja diharuskan dapat doang berpikir uang untuk membayar itu itu Jakarta di daerah di daerah seperti itu makanya kita tidak berani mengambil langkah PSBB seperti itu kita hanya kita berkompromi berpikir kita dulu bersama tim gugus karena tim gugus ini terlibat di dalam daerah kepala daerah kepentingan oleh kota itu sebagai ketua singkat sekretaris wakil ketuanya itu ke polres dan di ketua DPR jadi semua semua terlibat di dalam situ kita berpikir bahwa relaksasinya penting apa mengenai relaksasi relaksasi ini bagaimana kita mengaktifkan kembali aktivitas ekonomi aktivitas sosial aktivitas publik yang beberapa waktu lalu tiga bulan lalu tertidur tetapi dengan berbatasan-berbatasan dan beraturan dan protokol kesehatan yang ketat artinya bahwa kita mencapai aktivitas ini supaya masyarakat itu bisa bergerak lagi artinya rumah makan restoran yang semua ditutup itu mereka bisa bangkit lagi lalu juga sempat tutup beberapa kali saya lihat itu prosesnya apa tujuan asari juga sempat datang ke sini saya lihat dan memang itu kita rasa memang ekonomi itu seperti lumpuh karena kita kan tidak bisa membiarkan ini terus-menerus makanya kita melakukan relaksasi supaya ada kelihat-kelihat ekonomi itu kita bangkitkan kemana dalam perjalanannya untuk memakai aktivitas ekonomi itu lahirlah ini perwali 14 ini perwali 13 kemudian pernahkan lagi dan perwali 14 apa substansi dari perwali ini mungkin saya sudah dapat membaca di dalam bahwa perwali ini adalah kita mengatur mengatur cara penguana sebenarnya tidak terlalu detail mengatur tentang apa namanya karena ini hanya perwali dan saksi-saksinya juga tidak terlalu memberikan dampak kayak ini karena hanya sekedar kalau orang mau ikut karena kita membuat kita merasa bahwa pemerintah punya tugas itu kita tidak harus memaksakan masyarakat dengan saksi-saksi yang perat tetapi kuncinya bagaimana kita membangkitkan kesadaran masyarakat supaya dapat membutuhi protokol kesehatan protokol kesehatan yang ada itu adalah rajin selalu pakai masker rajin cuci tangan jangan imun dilarang bergerombos yang memang sudah diatur dalam protokol kesehatan karena kalau kita lihat dampak yang menimbulkan covid ini mulai dari begitu banyak kita baca di media sosial dikirim apa namanya dan begini menimbulkan sebuah ketakutan yang sangat biasa saya memberikan contoh seperti ini covid ini kalau ada orang menikah ini mungkin kalau ada istirahat bermusaha bermusaha ya itu kalau orang menikah rumah sakit protokol kesehatan itu orang menikah itu kalau orang islam kita kan seharusnya dimandikan di kafan divasikan tetapi dengan protokol kesehatan orang menikah dengan baju ini baju itu sudah langsung dibungkus terus hanya langsung dibungkus kemudian dipakai kain kafan setelah itu draping lagi draping lagi dibungkus lagi dengan plastik draping lagi draping lagi sampai tidak ada draping dimasukkan alam peti draping lagi seperti itu jadi memang karena ini seperti lingkungan ketekutan yang sangat luar biasa banyak orang tidak tahu bagaimana itu jasad itu makanya itu tidak bisa dibuka karena seperti itu di dalam keluarga orang tidak bisa melihat jenazah keluarganya jadi memang protokol ini memang artinya yang dibuat dalam protokol terkait dengan covid ini mayat ini tidak seharusnya tidak boleh dikubur di lingkungan masyarakat itu harus jaraknya itu 250 meter dari titik mata air sumber mata air terangkat beberapa kali sudah seperti itu masyarakat karena bersih keras ya kubur di lingkungannya kalau protokol kesehatan tidak boleh makanya itu harus dikubur kubur jauh-jauh ini memberikan efek kengerian yang luar biasa tapi ini sudah berjalan tapi saya melihat bahwa kita mungkin sudah terbiasa sudah dapat menerima ini secara perlahan-lahan sehingga itu harus ada sebuah kesedaran baru masyarakat sekarang ini itu tidak bisa lalu lalak tanpa menggunakan masker bubuk bercerita tidak boleh tetap bergerong tetap bergerong tapi masker itu juga menjadi penting kemudian rajin cuci tangan segala macam terkait kembali kepada perwali ini ada nanti secara teknis karena nanti kita diskusi kebetulan ada kubur ada ciba juga ini dia paham betul bagaimana sebuah regulasi dilahirkan tapi paling tidak bahwa ini dalam kita mengatur tata kehidupan masyarakat tata sosial sehingga masyarakat itu lebih tertib tugas pemerintah itu adalah pengguna fungsinya regulation mengatur masyarakat itu supaya lebih tertib tak hukum karena disitu juga ada fungsi perlindungan perwali ini juga memberikan disarat seperti itu kita memberikan perlindungan dan peraturan supaya tata kehidupan masyarakat itu lebih jelas artinya masyarakat sempit dihancukkan untuk selalu menggunakan masker dan belah-belah sesuai protokol kesehatan karena itu sanksinya itu yang dikatakan oleh sekretaris kain pinta ini memang tidak terlalu memberikan ini tetapi kita menyadari bahwa tugas pemerintah itu harus selalu mengingatkan masyarakat kalau hari ini misalnya masyarakat keluar lupa tidak pakai masker kita tidak boleh marah tugas pemerintah itu mengingatkan kalau misalnya hari ini mereka tidak dengar besok kita ingatkan lagi besok mereka tidak dengar usah kita ingatkan lagi itu adalah tugas pemerintah memberikan penyadaran-penyadaran sehingga ada kesadaran yang timbul kita tidak bisa melakukan upaya paksa memaksakan masyarakat untuk menerima ini sebagai sebuah ketua tetapi perlahan-lahan karena sebuah aturan itu kalau dipaksakan itu justru tidak menjadi mandu kita menginginkan bahwa ada sebuah kesadaran kolektif masyarakat menerima bahwa masker itu sebuah kewajiban yang kalau tidak mau harus kita terima karena seperti itu makanya kemarin di daerah lain itu bahkan mungkin di ternantin juga ada yang disuruh push up dengan segala macam itu hanya efek cerah ringan saja supaya masyarakat itu saya keluar terus saya lupa dan saya pakai lagi seperti itu jadi memang itu memang gambaran bagaimana sehingga perwali ini hadir sebagai suatu bentuk peraturan dan tugas pemerintah itu melakukan fungsi regulasi ini untuk mengatur itu dalam upaya fungsi-fungsi termasuk proteksi itu perlindungan terhadap pesan agak saya kira ini hanya sekedar bergantar saja nanti secara teknis diskusi teman-teman bergeraknya kalau bicara dengan perwali ini substansi sosologisnya terus apanya nanti dengan gambar buku